Sebuah lembaga riset berbasis software Artificial Intelligence, I, Indonesia Indikator, merilis hasil riset tokoh publik paling berpengaruh di YouTube tahun 2022. Melalui akun Instagram Indonesia, Indikator yang dipublikasi pada Sabtu, 28 Januari 2023, dan dikonfirmasi ulang kompas.com, selasa, 31 Januari 2023. Lembaga riset ini menyampaikan bahwa tokoh publik paling berpengaruh di YouTube urutan pertama diraih oleh artis Atta Halililintar dengan jumlah subscribe 10.137.888. Urutan kedua dicapai artis Raffi Ahmad melalui kanal YouTube Rans Entertainment dengan jumlah pengikut 9.230.788. Lalu urutan ketiga tokoh publik paling berpengaruh di YouTube didapat Denny Sumargono melalui kanal Curhat Bang Denny Sumargo dengan jumlah pengikut 1.695.622. Selanjutnya, urutan keempat hingga ke-10 tokoh publik paling berpengaruh di YouTube masing-masing diraih Deddy Mulyadi, Kang Deddy Mulyadi Channel dengan pengikut 1.627.761. Raih dia di ke-1.132.563 pengikut dan Ricis Official 1.115.565 pengikut Selanjutnya, Deddy Corbusier 1.081.555 pengikut Baim Paula 955.487 pengikut Rocky Gerung, Rocky Gerung Official 655.083 pengikut dan Ustaz Adi Hidayat Adi Hidayat Official dengan jumlah pengikut 611.973 Yang menarik dari tokoh publik berpengaruh YouTube ini adalah nama Deddy Mulyadi Mantan Bupati Purwakarta tersebut saat ini menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi 4 DPR Dalam riset Indonesia Indikator ini Deddy Mulyadi menjadi satu-satunya pejabat negara yang masuk kategori tokoh publik paling berpengaruh di YouTube tahun 2022 Di konfirmasi terpisah via sambungan WhatsApp Deddy Mulyadi mengaku tidak menyangka bahwa apa yang dikerjakannya mendapat apresiasi dari warganet sehingga jumlah meningkat Saya tidak menyangka apa yang saya kerjakan mendapat apresiasi dari netizen Video-video saya itu adalah ah potret pekerjaan yang dilakukan sehari-hari kata Deddy Deddy mengatakan bahwa video kegiatannya yang diunggah di akun YouTube bukan bertujuan membuat konten Kegiatannya itu bersifat alamiah dan aksidental Aspek yang alami saja Bukan tujuan untuk konten, katanya Misalnya, kata Deddy kisah mitra ojek online yang dinikahkan itu bukan direncanakan Saat itu, Deddy mengaku hendak pergi ke Cianjur untuk memberi bantuan korban gempa Di perjalanan, ia melihat seorang kakek yang sedang membawa rumput Lalu Deddy merasa iba dan kemudian menemui kakek tersebut Tiba-tiba ada driver gojek nyamperin Curhat sudah nabung untuk beli emas 2 gram dan punya uang 1 juta rupiah tapi pengen nikah Ya akhirnya kita nikahkan Nah, seperti itu, alami betul, kata Deddy Terima kasih telah menonton!